...setifikasi SOP atau cara pembuatannya sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang ada. Jadi kalau dulu mengawetkannya yang sederhana, misalnya dengan hanya menggunakan borak dan juga misalnya yang jadul. Nah sekarang kita bisa mengawetkan tadi itu dengan berbagai macam cara dan berbagai macam teknologi untuk mengeringkan. Jadi tidak hanya sekadar misalnya dengan matahari, mengawetkan juga gitu. Tidak hanya dengan desinfektan tertentu, tapi bisa sangat beragam. Karena nanti zat pengawetnya juga sangat beragam. Tadi itu fungsinya untuk identifikasi dan determinasi. Memaksikan, membandingkan, dan membuktikan bahwa jenis yang ingin kita tanyakan ini, oh jenis A. Nah terkait dengan jenis ini jenis apa, maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa individu tumbuhan di dunia ini itu berbeda-beda, beraneka ragam. Sehingga untuk bisa kita menyebut kepada individu yang benar, itu diperlukan suatu kesepakatan antara seluruh manusia di bumi ini untuk menyempakati bahwa, oh individu A ini namanya ini. Nah untuk bisa itu, maka para ahli tasonomi dan klasifikasi tadi itu membuat suatu tata klasifikasi tadi itu dan menggunakan namanya bahasa latin. Jadi bahasa latin untuk tumbuhan itu hanya satu di dunia ini. Tapi kalau nama daerah itu bisa beragam. Jadi nanti akan kita lihat bahwa, oh nama daerah tumbuhan ini berbeda-beda. Di daerah A namanya ini, daerah ini. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau di daerah Sunda, Sunda itu gedang apa istilahnya? Pepaya kan gitu ya. Betul nggak? Kemudian kalau di Jawa, itu pisang. Nah, ini bisa menjadi salah persepsi. Ketama bisa makan apa? Makan gedang. Yang ngomong orang Sunda, tapi yang bicaranya tadi apa? Yang makannya orang atau yang ini orang Jawa, jadi berbeda. Demikian juga misalnya kata cokot dan atos. Itu antara Sunda dan Jawa ternyata berbeda juga. Dan itu akan menimbulkan keributan atau kontra pada saat dia berkomunikasi tadi itu. Demikian juga dengan tumbuhan. Kalau kita salah mengidentifikasi, apalagi itu terkait jenis-jenis tumbuhan yang untuk konsumsi, untuk pangan, maka itu akan menjadi hal yang sangat parah. Kalau itu terkait dengan kandungan bahan bioaktif, yang kita untuk obat dan sebagainya, maka kita perlu dan mewajibkan, memastikan bahwa jenis itu benar. Nah, untuk memastikan tadi itu, kita tidak cukup hanya dengan deskripsi dari buku, urayan dari buku. Karena urayan tadi itu adalah dibuat oleh manusia, dan seringkali taruhlah dia benar di dalam mengukurnya. Benar di dalam mengukurnya. Tapi seringkali pembaca tadi itu salah mempersepsikan, salah membayangkan, sehingga tidak bisa secara real seperti apa tanamannya itu tidak bisa. Maka dengan adanya herbarium inilah diharapkan bisa memperlihatkan sosok yang sesungguhnya. Walaupun sosok yang sesungguhnya tadi itu tidak seperti yang pada saat dia masih hidup. Oke, berikutnya. Silakan, Mbak, slide berikutnya. Nah, di sini kita coba membedakan istilah-istilah, kata-kata, dan juga yang berkembang di masyarakat. Jadi sebelum ini kita masuk dulu ke definisi, ada istilah tumbuhan, dan ada istilah tanaman. Jadi ini biasa dipakai di kalangan kehutanan, tanaman itu adalah jenis yang sudah ditangkarkan, sudah didomestikasikan, sudah biasa dibudidayakan. Kalau tumbuhan, itu adalah jenis tanaman yang belum dibudidayakan, yang dia masih liar di hutan. Dan itu sangat banyak, karena kita Indonesia terkenal sebagai negara mega biodiversiti. Saking banyaknya tadi itu, maka kita agak sulit untuk bisa mengetahui jenisnya tadi itu. Apalagi kalau bukan orang yang dibidangnya. Makanya kita belajar di sini. Jadi saya berharap sebenarnya nanti begitu selesai acara ini, minimal kita semua mengerti dan tahu bagaimana cara dan alur untuk memastikan bahwa O ini nanti begini. Ini jenis A. Itu kalau misalnya kita tidak mampu untuk mengidentifikasi atau mendeterminasi sendiri, minimal kita bisa menggunakan, memanfaatkan lembaga yang kompeten. Di sini kita lihat ada istilah herba, herbal, herbalis. Jadi sebenarnya herba di sini adalah, istilahnya kalau di dalam biologi atau lobo tangan, habitus. Habitus itu bentukan, bentuk tanamannya. Jadi herba yang dimaksud di sini adalah tanaman yang singkat rendah, tidak berkayu, tidak berbatang, dan biasanya banyak mengandung air. Itu definisinya. Tapi kalau dalam pengetian herbarium di sini, itu tadi adalah bagian tanaman yang kita ambil dengan spesifikasi aturan yang lengkap untuk bisa kita identifikasi, yang kita keringkan dan kita awetkan. Itu herbarium. Kemudian herbarium itu adalah seperti tadi itu di video awal. Jadi kalau herbal di sini adalah terkait tumbuhan yang bisa dipakai sebagai obat. Jadi tumbuhan obat. Dapatkan atau menggunakan herbarium. Nah simplicia di sini, kenapa saya menyampaikan simplicia di sini, sebenarnya prosesnya sama dengan herbarium. Jadi herbarium itu juga dikeringkan, simplicia juga dikeringkan. Tapi simplicia hanya terbatas untuk jenis-jenis tumbuhan yang dipergunakan sebagai bahan obat. Jadi dia tidak jawetkan. Simplicia dikeringkan dalam tujuan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku jamu. Nah apa yang sama dengan herbarium tadi itu? Nah di sini ada istilah baru, jadi yang IPB yang mengeluarkan ini. Namanya simpliciarium. Jadi adalah herbarium khusus untuk jamu. Tapi sebenarnya simpliciarium ini bukan dalam kapasitas untuk mengidentifikasi jenis atau individu, tapi dalam kapasitas mengidentifikasi simplicianya. Jadi pengenalan bagian tanaman yang untuk obat tadi itu. Misalnya daunnya, batangnya, umbinya, dan sebagainya itu kaitannya dengan simplicia tadi. Kalau jamu itu sudah hasil olahannya tadi itu apakah nanti dia dibikin serbuk atau di-extract dan sebagainya. Follow up dari yang simplicia. Demikian juga dengan obat tradisional. Itu follow up-nya lagi. Dan di sini obat tradisional adalah tumbuhan obat yang dia belum mempunyai analisis klinisnya. Jadi obat tradisional di sini bukan berarti bohong, tidak. Dia berkhasiat obat, berkhasiat obat tapi secara empiris. Leluhur kita, orang-orang tua kita itu adalah orang-orang yang sangat hebat. Dia biasa hidup di alam, biasa bersatu dengan alam, dan sudah mengetahui mana tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat. Nah itulah secara empiris. Tapi belum dianalisa secara ilmiah, secara klinis. Tumbuhan obat yang sudah dianalisa itu namanya fitofarmaka. Sedangkan kalau obat modern tadi itu adalah obat sintetik. Nah ini di awal untuk bisa membedakan. Jadi sebenarnya saya berharap bahwa peserta di sini nantinya tidak hanya sekedar mengeringkan dan mengawetkan. Kalau kaitannya dengan herbarium, dia harus tahu. Mengambil bagiannya itu apanya, berapa besar, berapa banyak, dan sebagainya. Supaya dia memadai untuk diidentifikasi. Kalau dia ngambil untuk dikeringkan, oh untuk simplicia, apa saja yang harus diperhatikan. Berarti di sini karena untuk dikonsumsi tidak boleh diawetkan. Kira-kira seperti itu. Oke kita lanjut yang berikutnya. Nah ini kita masuk tadi ke herbarium ya. Untuk bisa mengeringkan supaya herbarium itu awet tadi itu, maka herbarium tadi itu harus dikeringkan. Jadi harus dikeringkan tadi itu, kembali teknologinya banyak beragam. Silahkan Anda semua bisa menggunakan teknologi yang manapun, dan juga memanfaatkannya untuk tujuan ini. Tapi yang terpenting bahwa kekeringan herbarium itu harus sampai kandungan airnya di bawah 5%. Nah bagaimana ciri sederhana? Pak Edi susah dong kalau kita harus menganalisa 5% kandungan airnya. Ciri yang termudah secara konvensional untuk mengetahui bahwa dia kandungannya itu kurang dari 5%, maka awetan tersebut atau tanaman tersebut, kalau dia daun misalnya, tapi kalau yang mau dipakai herbarium dan dia rusak ya. Ini contohnya aja kalau misalnya jamu tadi itu. Simplis ya. Contohnya kandungan di bawah 5% itu kalau kita kremes, itu hancur ya. Jadi kalau misalnya daunnya tadi itu kita kremes, dia masih tidak hancur, itu berarti kurang, dia masih lebih dari 5%. Demikian juga batang kalau kita poteks patah, ada juga yang tidak patah. Nah yang patah tadi itu yang mudah, yang getas itu berarti sudah di bawah 5%. Nah begitu sudah terkeringkan, maka yang berikutnya adalah yang tahapnya juga sangat penting adalah mempertahankannya tadi itu supaya tetap di bawah 5% tadi itu. Karena kita tahu misalnya di beberapa daerah, kelembapannya cukup tinggi. Di beberapa daerah, misalnya memiliki udaranya tadi itu, mikrobanya cukup tinggi. Jadi kalau digabungkan tadi itu kandungan mikroba tinggi, kelembapan tinggi, suhu tinggi, habislah itu herbariumnya. Jadi oleh sebab itulah begitu sudah dikeringkan sampai di bawah 5%, maka spesimen tadi itu harus disimpan di tempat yang kedap, yang tidak dimungkinkan lagi masuknya udara, atau yang menyebabkan masuknya udara tadi membawa kelembapan dan juga membawa mikroba. Itu yang pertama. Mikroba atau juga, jadi ada dua di sini yang menyebabkan rusaknya, yang nanti di bawah disebutkan tadi itu, terkait dengan mikroba dan proses degradasi dari organik. Mikroba tadi itu tidak akan bisa apa-apa, tidak akan bisa merusak spesimen, tidak akan bisa merusak herbarium, kalau tadi itu suhu kandungan air di herbarium tadi itu tidak lebih dari 5%. Jadi walaupun dia menempel di situ, dia tidak bisa makan, itu terlalu kering. Dan dia juga tidak bermetabolisme dengan baik, sehingga paling mikrobannya dorman. Oleh sebab itulah kalau misalnya kondisi lingkungan kemudian lembab, tinggi, dan itu diserap oleh herbarium yang tadinya sudah kering, dan dia menjadi kandungannya di atas 5%, maka mikrobannya bisa bangun, dan akhirnya bisa jamuran kembali. Demikian juga dengan degradasi bahan organik. Jadi degradasi bahan organik, misalnya pengurayan karbohidrat, pengurayan tadi itu menjadi gula, menjadi yang lebih rendah lagi dan sebagainya, itu akan terjadi kalau kandungan airnya di atas 5%. Jadi kalau dia di bawah 5%, istilahnya dia aman. Cuma juga harus hati-hati di sini bahwa spesimen organik, jadi tumbuhan sakwa dan sebagainya itu adalah spesimen organik. Dan kita tahu bahwa spesimen organik itu mengandung bahan-bahan organik yang diperlukan oleh makhluk hidup, termasuk dalam hal ini mikroba dan serangga. Oleh sebab itu kalau misalnya kita tidak tutup dia dengan rapat, bisa masuknya serangga, maka kayak saya punya spesimen satwa, habis dia dimakan kutu, dia habis dimakan oleh serangga kecil. Nah itu yang harus hati-hati juga. Demikian juga tanaman tadi itu bisa diserang oleh hama. Yang berikutnya adalah yang kedua terkait dengan komponen yang lengkap untuk diidentifikasi. Jadi untuk mengambil bagian tanaman tadi itu, maka sebenarnya kalau Anda sebagian sudah belajar mengenai dendrologi dan taksonomi, dan yang belum makanya akan saya kasih tahu di sini bahwa bagian tumbuhan yang dijadikan sebagai pensiri atau pembeda tadi itu adalah daunnya. Daunnya tadi itu terkait dengan bentuknya, terkait dengan perkulangan daunnya, terus ketebalannya, ukurannya, dan sebagainya tadi itu. Demikian juga dengan tipe percabangan. Tipe percabangan di sini, dia tadi daunnya daun mencebuk atau daun tunggal. Kemudian yang berikutnya lagi, tipe percabangan atau pilotaksisnya, tata letak daunnya seperti apa, itu juga mencirikan dari jenis tanamannya. Dan sebenarnya yang paling mudah untuk diidentifikasi itu adalah bunga dan buah. Cuma bunga dan buah tadi ini agak sulit didapat di lapang, misalnya di hutan. Tidak setiap saat bunga dan buah itu ada. Dan di dalam pengambilan daun dan tipe percabangan ini, kita harus memilih daun yang dia sudah dewasa atau tua, supaya jangan sampai misalnya kita ngambil daun muda, pada saat kita bawa terus dia menjadi keriput atau juga busuk karena terlalu muda. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ini yang ketiga, memiliki data-data pengambilan spesimen. Jadi pada waktu kita mengambil spesimen tadi itu, jangan lupa kita mengambil data-datanya, kawasannya, lokasinya, dan bagusnya sekarang kalau bisa dengan GPS, ya terus DPL-nya, kemudian hari tanggal, kemudian siapa yang ngambil dan sebagainya, yang itu selengkap-lengkapnya. Semakin lengkap, itu akan semakin baik, karena pada suatu saat kita memerlukan spesimen tersebut, bahkan kita bisa mengaksesnya kembali. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah nama daerah atau nama lokal. Nah, nama daerah atau nama lokal ini bisa kita jadikan sebagai awal untuk kita tadi itu, mencari berdasarkan pembanding studi literatur tadi. Oh, coba kita cari nama lokal ini di daerah A atau di kawasan hutan ini. Nah, itu bisa juga untuk memutuskan di dalam kita. Mengkidat di sini tadi atau mengkidat di sini. Baik, selanjutnya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa bagian tumbuhan yang kita ambil tadi itu jangan dari bagian tumbuhan yang rusak atau hilang sebagian atau morfologinya tidak jelas terlihat. Misalnya, kayak tadi itu kan ada daun, ada batangnya. Jadi, usahakan batangnya tadi itu yang bagus, yang tidak dimakan serangga atau tidak jamuran dan sebagainya. Dan komponennya lengkap tadi daunnya atau percabangannya, kalau ada bunganya atau buahnya bagus. Jadi, sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini terkait dengan analisis vegetasi di hutan. Nanti ada juga kalau misalnya hanya sekedar, di belakang nanti akan saya jelaskan, sekedar membuat herbarium, jadi terutama misalnya untuk proses pembelajaran dan sebagainya, maka pembuatan herbarium tadi itu bisa dibuat dengan sangat perfect, dengan sangat baik. Tapi kalau kaitan untuk tadi itu keperluan survei analisis vegetasi di hutan, maka kita nggak bisa mengolahnya dengan sedemikian detail, karena pasti akan menghabiskan waktu. Nah, ini yang ketiga ini terkait dengan proses pengambilan atau pembuatan herbarium di hutan. Jadi, mulai dari proses pengambilan di hutan, kemudian juga menyimpannya sementara selama proses di hutan, itu membutuhkan penanganan yang bagus, karena bagian tanaman yang kita bawa tadi itu akan rusak kalau tidak ditangani dengan baik. Oke, berikutnya. Nah, kembali seperti yang di awal tadi itu, bahwa sebenarnya herbarium ini adalah untuk memberikan gambaran kepada orang bahwa ini loh tanamannya, sosok realnya, kan gitu ya. Jadi, kalau tadi di buku kita belajar mengenai deskripsi, oh tanaman A misalnya, ukuran daunnya sekian, perdabangan sekian, tanamannya bentuknya habitus ini dan sebagainya, kita masih tidak bisa membayangkan. Begitu kita disodorkan herbarium, nih kan gitu ya. Oh, situ sudah terlihat semua, karena itu adalah sosok realnya. Tapi kelemahannya apa? Nah, kelemahannya bahwa kita tidak bisa menghadirkan sosok pada saat dia masih hidup. Jadi, sosok tiga dimensinya, atau pada saat dia segar bugar itu tidak bisa dimunculkan. Walaupun sebenarnya nanti dengan perkembangan ilmu pengetahuan, insya Allah kita bisa mengawetkan tanaman tadi itu dalam kondisi real, tiga dimensinya, kondisi bugar, tapi tidak maksudnya tidak dalam kondisi depressed gitu, kering. Dan kalau depressed dan kering tadi ini, warnanya juga kita tidak tahu nih yang kedua ya. Jadi, kita tidak bisa melihat warna real tanaman tersebut, daun tadi warna apa dan sebagainya itu tidak bisa melihat. Tapi minimal, sosoknya, apakah daunnya berbulu, ketebalannya gimana, ukurannya gimana, dan sebagainya, itu masih kita bisa lihat. Dan itu sangat cukup sebenarnya untuk bisa mengidentifikasi suatu jenis. Nah, kelebihan herbaryum apa? Ya, tadi itu. Bahwa kita mampu menghadirkan sosok yang real, yang sebenarnya dari individu yang dimaksudkan tersebut. Dan ini bisa menjadi pembanding atau pembukti dari suatu deskripsi taksonomi atau identifikasi. Jadi, kalau misalnya, ini sangat penting sekali. Kalau misalnya suatu perusahaan ingin mengembangkan, misalnya jahe merah. Ini benar enggak jahe merah? Nah, misalnya untuk itu makanya dia harus memberikan sampel tadi itu misalnya ke Herbarium Bogoriencis, taruh sana. Oh, bukan Pak, ini jahe gajah misalnya. Oh, ini jahe emprit misalnya. Nah, itu karena nanti ada perbedaan-perbedaannya. Dan sebagainya tadi itu. Pembanding di situ maksudnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tadi yang saya katakan tahapan, bahan alat, proses, dan teknik dalam pembuatan Herbarium. Pada saat kita, ini adalah yang saya uraikan di sini, terkait dengan pembuatan Herbarium. pada saat kita survei ke hutan. Pada saat kita melakukan survei analisis vegetasi di hutan. Jadi, sebagai gambaran untuk Bapak, Ibu, Saudara yang belum pernah ke hutan, kalau kita ke hutan untuk misalnya survei potensi atau sebagainya, potensi BDPC tidak sebagainya, apakah kita lakukan analisis vegetasi, maka biasanya untuk bisa mendapatkan data yang palit, itu kita harus mengambil sampel dalam ukuran dan jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itulah makanya, dalam satu hari itu kita bisa diwajibkan untuk mendapatkan, jadi mohon maaf ya, jadi kalau ini masalah kehutanan, jadi kita harus men-survei itu 10 transek, 10 jalur. Satu jalur itu bisa terdiri dari 10 sampai 12 petak. Satu petak itu mulai dari yang kecil, mulai dari yang 2x2, 5x5, 10x10, 20x20, itu banyak sekali. Oleh sebab itu satu tim tadi itu terbagi menjadi kita, si pencatat, kemudian ada satu orang khusus, itu namanya pengenal pohon. Nah, pengenal pohon ini yang dia mengenali pohon-pohon tadi itu berdasarkan bahasa daerahnya, bahasa lokalnya. Nanti ada satu orang lagi, dia berperan sebagai perintis, jadi membuat jalur lurus misalnya ke utara. Jadi setiap kali 20 meter kita buat petak lagi, analisa lagi, kita ambil sampel-sampelnya. Nah, nanti ada khusus orang untuk mengambil sampel herbarium. Nah, pada kondisi seperti ini, satu orang tadi itu dia berusaha untuk mengambil sampel tadi itu, contoh dari daun dan tadi itu percabangannya kalau ada buah dan buahnya. Kalau misalnya tidak ada ranti atau cabang atau daun yang pendek, maka dia harus manjat itu pohonnya itu, sehingga berat juga itu untuk bisa mendapatkan sampel seperti tadi itu. Nah, oleh sebab itu seringkali untuk mendapatkan herbarium ini, spesimen ini di hutan tadi terkait dengan analis vegetasi, sangat berat kan gitu ya. Jadi kalau bapak, ibu atau saudara lihat bahwa pembuatan herbarium untuk analis vegetasi tadi itu sedemikian efisien dan efektifnya, sehingga kadang-kadang itu hanya daunnya saja dapatnya gitu ya. Tapi kalau memang dia sudah ahlinya tadi itu, dia sudah tahu, oh daun ini, tanaman ini kan gitu ya. Nah, itu juga dibawa untuk diganti pakai sebagai sampel. Tapi nanti berbeda lagi kalau penggunaannya itu adalah misalnya guru biologi untuk mengajarkan kepada muridnya membuat herbarium. Maka penanganannya ya harus yang terbaik, yang sempurna. Sterilisasinya juga yang terbaik. Sehingga kita bisa mendapatkan portfolio herbarium yang optimal. Nah, kita lihat di sini bahwa pengambilan spesimen herbarium pada survei di hutan, itu alat-alatnya ini yang penting adalah gunting stack, karung plastik besar, terus juga label. Jadi label di sini untuk memberikan label bahwa ini adalah spesimen dari lokasi A, dari petak A, ini dan sebagainya. Kemudian kita masukkan kantong plastik. Yang terpenting di sini bahwa spesimen tadi itu tidak rusak ya, jadi aman di kantong plastik dan itu di otok. Itu di lapang itu hanya itu saja. Ambil spesimen, kasih label, catat, terus juga lokasinya di mana, itu dicatat semua. Kemudian dimasukkan dalam kantong plastik besar. Dan yang kedua itu adalah pengelolaan sementara pada saat kita di base gang, pada saat malam hari. Pada saat malam hari itu kita enggak bisa santai-santai. Bahan dari spesimen herbarium yang kita dapat siang hari tadi itu, kalau misalnya satu petak kita mendapat 20 jenis saja, kalau 10 petak, 12 petak, 10 x 10 sudah 200 jenis ya. 400 ya. Nah, kita akan mendapatkan banyak spesimen yang tadi itu harus kita pilih, kita pilih mana yang baik dan sebagainya. Kemudian kita olah sementara. Jadi untuk mengolah sementaranya, bahwa bagian tanaman tadi itu bisa kita jaga kekeringannya, kalau misalnya kondisinya di base camp tadi itu banyak tempat terbuka, ya bagusnya dijemur. Dengan menggunakan sasak bambu. Kenapa sasak bambu? Sasak itu adalah alat pengekres di dua sisi, yang model bergerigi tadi itu, tujuannya adalah supaya si herbarium tadi itu tidak haruan bentuknya ya. Jadi dia terpres dengan baik tadi. Dan yang banyak di lapang itu adalah bambu. Jadi, sederhana kita menggunakan bambu. Nah, bisa dijemur tadi itu, kalau memang misalnya di hutan tadi itu sedemikian lebat, dan kita berada di bawah tegakan yang lebat, di bawah tegakan hutan primer, dan kita membuat tenda di sana, tidak dimungkinkan untuk menjemur, maka herbarium tadi itu harus kita sterilkan dengan alkohol. Jadi kita semprot dengan alkohol, kita taruh di koran, masukkan sasak, masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, itu dia dalam kondisi basah, tapi steril. Basahnya juga karena basah alkohol, dan dia terjaga di situ aman, dan tidak menyebabkan pembusukan. Oke, selanjutnya. Silahkan selanjutnya. Nah, ini juga kita lihat bahwa bagian bunga dan sebagainya tadi itu harus kita angin-anginkan. Jadi kalau tadi dutan itu baik, makanya model bagusnya kayak model itu, karung apa, jadi yang untuk jaring lah, model jaring gitu ya, biasanya untuk spesimen, atau ini tadi itu model jaring. Jadi misalnya, kalau untuk jenis simplicia tadi itu, batang-batang besar dan sebagainya tadi itu, buah atau bunga kita masukkan dalam kantong jaring. Nah, itu supaya terus kemudian kita gantung, kena angin, dan dia biar sekering. Karena kalau dia sampai tertutup, basah, lembab, dan itu akan menyebabkan busuk. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa begitu kita kumpulkan herbarium tadi itu, di hutan tadi itu, dan akan kita bawa pulang, proses membawa dari hutan sampai pulang, itu kadang-kadang memerlukan beberapa hari. Nah, kalau kita tidak menanganinya dengan benar, maka begitu kita sampai rumah, sudah rusak semua itu tadi itu. Oleh sebab itulah maka tadi itu, begitu semua herbarium yang kita tadi itu sudah disimpan sementara itu, kita buka lagi, kita lihat, mana yang busuk tadi itu kita buang, kita masukkan koran lagi yang kering, kita semprot lagi dengan alkohol, yang air api semuanya, terus kemudian kembali ke tadi itu, kita masukkan dalam kantong plastik, dan benar-benar kita kasih alkohol yang banyak semuanya. Jadi, pada waktu menyempel herbariumnya tadi itu, spesimennya juga yang basah-kuyuk, demikian korannya dan sebagainya, sehingga benar-benar basah, dan itu kita masukkan dalam kantong. Nah, kantong plastik tadi itu kita, apa, kita selotip dengan kuat, kemudian kita kasih label. Cuma yang harus diperhatikan juga, kalau misalnya kita membawa spesimen, istilahnya spesimen, itu bagian bandara tadi itu, bersama karantina, itu akan sangat berhati-hati, karena mereka menganggap bahwa spesimen itu sesuatu yang, dalam tanda kutub itu apa ya, penting, bahaya, dan sebagainya. Jadi, kita harus wajib mengurus surat-surat izinnya, herbariumnya, izin karantina, dan sebagainya. Kalau enggak, enggak akan bisa lewat. Oke, lanjut. Nah, ini, pengelolaan setelah, jadi pengelolaan herbarium tadi itu, begitu kita sudah sampai kampus, atau rumah tadi itu, harus cepat kita buka, kembali tadi itu. Dan kemudian, nah, seringkali bahwa makanya di dalam pengambilan contoh spesimen tadi itu, sebaiknya jangan cuma satu, baiknya dua, atau tiga, untuk cadangan kalau ada spesimen yang rusak parah. Jadi, seringkali dalam proses pembawaan yang terbawa tadi itu, dengan wakti yang agak panjang, beberapa jamuran, atau rusak, dan sebagainya, bahkan pusuk, dan gitu, yang perlu kita antisipasi. Nah, itu semua kita buka, kita kata lagi dengan baik di koran tadi itu, kemudian kita fresh lagi, kemudian kita keringkan. Nah, proses pengeringan itu yang tradisional, cukup dijemur di bawah sinar matahari. Cuma yang perlu diperhatikan, kalau spesimennya banyak, tadi itu sampai ratusan, jadi sebagai informasi saja bahwa Indonesia itu negara mega bedok city, hutan hujan tropis itu mengandung sangat banyak aneka ragam jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi, kalau kita biasa masuk ke dalam hutan hujan tropis, total jenis yang ada di sana itu kira-kira sekitar 200 atau 300 anaman tumbuhan, sehingga sangat banyak. Nah, kalau bagi pemula yang tidak biasa masuk hutan, ya akan repot. Tapi kalau misalnya kita sudah biasa, oh ini jenis A, jenis B, dan sebagainya, tidak perlu kita ambil. Jadi, spesimen yang kita ambil tadi adalah spesimen-spesimen yang tidak kita ketahui, yang belum kita kenal, itu yang kita ambil, spesimen, atau yang kita masih ragu-ragu, itu yang kita ambil. Kalau kita sudah yakin, misalnya tadi, ah ini apa, jenis ini, oh ini berarti tanaman A, dan kita yakin persis, kita tidak perlu membuat herbariumnya. Nah, dari herbarium yang kita bawa tadi itu, kita pastikan, kita bersihkan lagi, kalau ada jamur-jamur yang mumpul tadi itu, tapi belum merusak spesimen, itu cepat kita lap, kita bersihkan, kita sikap tadi dengan kapas, atau tisu, dan sebagainya, kita bersihkan, kemudian kita jemur. Nah, tadi itu, jadi pengeringannya tadi itu bisa, harus sampai di bawah 5 persen. Nah, untuk bisa mengeringkan tadi itu, sekarang banyak cara sebenarnya, jadi bisa dengan silar matahari, atau sebenarnya juga yang cukup bagus dengan, kondisi AC. Jadi, misalnya, kita bisa, kalau ini untuk yang, misalnya Anda berperan sebagai, pihak yang menangani herbarium, atau simplicia, kita buat saja ruangan, yang tidak terlalu besar, terdiri dari rakat dan sebagainya, kemudian AC, misalnya dengan AC 1 pk, setelah pk, yaitu herbarium kita masukkan di ruangan tadi itu, karena AC itu dia dingin dan kering, jadi dia bisa mengawetkan, spesimen tumbuhan tadi itu dengan sangat baik. Jadi, karena tidak dengan menggunakan radiasi, sinar dan panas, maka keringnya spesimen tadi itu, sangat bagus. Dia kering, kering hijau. Jadi, sebenarnya untuk simplicia, kalau saya sarankan seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan alat, yang namanya dehumidihaya, cuma ini juga kurang optimal, karena tidak mampu menyedot, kelembaban tadi itu dengan optimal. Jadi, sebenarnya dengan menggunakan AC itu sangat baik. Kemudian yang lainnya, bisa juga kita menggunakan silikagel, itu untuk buah kering, buah kering, dan sebagainya itu kita masukkan di situ. Supaya dia bisa terserap oleh silikagelnya tadi itu. Nah, ditambah lagi misalnya sudah silikagel, kita masukkan di dalam ruang AC dan sebagainya. Nah, kembali ke awal tadi itu, kalau pengurungan ngeringan sinar matahari, bisa kita bantu dengan membuat rumah pengeringan. Jadi, rumah pengeringan itu adalah suatu alat atau rumah, model seperti rumah kaca, rumah plastik, yang kita kasih rakat dan sebagainya, tapi semuanya tertutup. Dan seluruh cara misalnya terkait dengan mengumpulkan panas dan radiasi tadi itu kita gunakan. Jadi, kita bisa menggunakan misalnya seng yang berwarna hitam untuk alasnya, kemudian kita bisa membuat kerucut di atas, tapi di atasnya nanti kita kasih semacam lubang, tapi di atasnya tetap ada ininya. Oleh sebab itu, mungkin nanti air tadi akan menguap ke atas dan keluar, jadi tidak balik lagi. Nah, juga untuk mempercepat, kita bisa menggunakan kipas angin. Jadi, gabungan antara kipas angin, terus radiasi sinar yang terperangkap di dalam rumah pengeringan tadi itu, terus juga warna hitam tadi itu menangkap panas dan sebagainya, itu akan membuat si spesimen tadi itu dalam hal ini terkaitannya dengan tumbuhan obat tadi itu bisa kering dengan cukup baik dan tidak terlalu lama. Jadi, yang terpenting tidak boleh kena hujan tadi. Nah, setelah itu semua bagus, baru yang berikutnya kita memasangkan spesimen herbarium tadi itu ke dalam portfolio yang sudah kita siapkan, ke dalam lembar kertas karton yang sudah kita siapkan tadi itu, terus kemudian kita tempelkan. Dan untuk menempelkannya ini, maka juga harus hati-hati, karena misalnya kita bisa menggunakan selotip. Tapi dalam jangka yang waktu yang lama, selotip ini pun bisa menyebabkan jamuran selotipnya. Dan itu bisa menjadi sebab dari rusaknya, dari herbarium tadi itu. Oleh sebab itu, bisa digunakan misalnya bahan-bahan lainnya, apakah itu superglue, ataukah itu misalnya apapun lainnya. Bahkan ada juga yang dijahit. Kalau dijahit, dia tidak akan menyebabkan jamur. Dan yang tidak kalah penting di dalam kaitan portfolio tadi itu adalah tadi itu, kurayan atau keterangan dari spesimen yang kita pasangkan. Kalau kaitannya dengan portfolio keutanan dan sebagainya, itu ada aturan-aturan dan sebagainya, kita tidak bahas di sini. Itu bisa lihat nanti di ini, yang terpenting. Kalau tidak salah nanti juga ada di sini. Oke lanjut. Nah ini tadi sudah, dan yang ketiga salah nih. Jadi sebenarnya yang ketiga ini adalah kita sekarang itu menggunakan nitrogen cahit. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, dihormat, 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 celikagel, uang AC, atau nitrogen cahit. Kalau Anda pernah makan makanan itu yang apa sih namanya itu, yang beruap gitu, tapi dingin itu kan menggunakan nitrogen cahit. Sebenarnya bahaya itu ya. Nah itu kalau misalnya kita bisa menggunakannya ke tanaman, itu bisa langsung kering. Keringnya tadi itu juga kering. Bagus, karena dia dalam kondisi, ya tadi itu bahan-bahan organiknya langsung stabil, statis, karena pandungan airnya terambil semuanya. Oke, selanjutnya. Nah ini mengenai pengawetan. Untuk mengawetkan tadi itu adalah dalam pengertian bahwa kita mampu atau si tumbuhannya tadi itu bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama dan dia tidak berubah, tidak rusak. spesimennya tadi itu. Nah yang bisa kita gunakan di sini ada menggunakan namanya zat pengawet. Zat pengawet ini terkait dengan zat yang bersifat antiseptik. Zat yang bersifat mengatasi dari serangan mikroba. kemudian juga yang menyebabkan tadi itu adalah ketiadaan udara atau bahwa spesimen tadi itu kita taruh di suatu kotak atau wadah atau kantong plastik yang kemudian dipakum. Nah pada kondisi dipakum tadi itulah maka jarang ada yang termasuk dalam mikroba dan juga yang lainnya yang bisa merusak dari spesimen herbarium tersebut. demikian juga kalau misalnya makanya ruang pengawetan yang baik itu sangat penting. Jadi kalau kita merawat herbarium tadi itu yang harus dipikirkan apakah kita bentuk dia dalam bentuk apa pajangan yang dia kedap tidak bisa udara masuk terus kemudian tidak bisa serangga masuk maka dia bisa stabil di situ setelah diawetkan. Jadi kelembabannya harus di bawah 10% kalau udara atau kalau tidak kedat dan dia sudah kering itu aman. Nah untuk lingkungan tadi itu bisa kita lengkapi dengan pensel ruangan misalnya dengan UV dengan ozonizer atau dengan AC plasma cluster. Oke selanjutnya. Nah tadi sudah kita bahas bagaimana kita membuat herbarium. Nah kemudian terkait dengan pengenalan jenisnya tadi itu atau memastikan jenisnya tadi itu bagaimana. Jadi kalau kayak tadi itu misalnya ada pertanyaan saya mau membuat herbarium ini misalnya ini jenis yang saya pakai dan saya pentingkan. Setelah dibuat kemudian kita ingin mencari ini jenis apa maka ini ada beberapa cara terkait tadi. Jadi untuk mengetahui jenisnya tadi itu maka kita bisa menggunakan buku-buku pengenalan jenis tumbuhan yang berisi mengenai deskripsi taksonomi sebaran tepat tumbuh kondisi habitat dan sebagainan buku-buku itu banyak. Dan sekarang juga ada misalnya beberapa jadi kayak misalnya IPB kita juga sudah pernah dulu membuat database mengenai tumbuhan obat database mengenai bambu kemudian juga bahkan di IT internet sudah ada aplikasi untuk pengenalan jenis tanaman yaitu Plansnap ya maaf ini salah itu Plansnap dan itu tinggal kita masukkan foto nanti dia bisa untuk mencocokkan dengan data yang dimiliki nanti akan keluar semakin juga dengan audio video tadi itu jadi nah ini untuk pada kondisi seperti sekarang maka kita di dalam melakukan tadi itu survei tadi itu tidak hanya herbarium kalau perlu kita foto terutama tadi itu kaitannya dengan foto bunga dan buahnya terus juga tanaman pohonnya kondisi rilnya di lapang nah itu sangat membantu sekali di dalam kita berusaha untuk mengidentifikasi atau determinasi jenisnya nah pada perkembangannya lebih lanjut seperti saat ini bahwa spesimen hidup tadi itu sudah bisa disimpan jadi kalau ada istilah konservasi in vitro ini adalah konservasi atau mengkoleksi di dalam botol kultur jadi spesimen hidup itu kita tempatkan di sana koleksinya itu kita taruh di dalam botol nah esaflora sudah merintis itu dan saat ini sudah mengkoleksi kira-kira 300 jenis tumbuhan tanaman yang karena ini terkait dengan biaya dan sebagainya maka yang kita koleksi yang bisa menghasilkan uang jadi seperti anggrek terus sedang ramai itu adalah pilodendron arturium monstera farigata dan sebagainya itu kita kulturkan dan itu manfaatnya sangat banyak sekali karena tadi itu bisa kita munculkan lagi kita hidupkan lagi kita perbanyak lagi bisa kita buat bibit dan bahkan itu bisa menjadi bank plus panut rupah jadi genbang kita bisa menggunakan jadi beberapa pihak misalnya farmasi bisa menggunakan itu untuk meneliti kandungan bahan obatnya ahli genetik bisa menampilkan itu menganalisa genetiknya dan sebagainya jadi pengertian dari spesimen tadi ini yang herbarium itu untuk mencocokan maka perkembangan lebih lanjutnya nanti terkait dengan pemanfaatan dan sebagainya kita sampai kepada konservasi itu mengoleksi jenis di dalam kultur oke lanjut nah ini kita lihat bahwa sebenarnya dari sekedar mengeringkan tadi itu ya maksudnya dari herbarium ini tidak hanya sekedar untuk mengidentifikasi tapi juga bisa menghasilkan uang nah pada tanaman-tanaman yang memang herba ini adalah di sini gambarnya adalah jenis-jenis tanaman herba jadi kalau anda semua pernah memperhatikan jenis-jenis dalam tanda kutip gulma saya sebenarnya kurang setuju dengan istilah gulma karena gulma tadi itu konotasinya negatif padahal setiap individu di dia ini punya fungsi dan perang gulma tadi itu adalah label dari si manusia yang dia usahanya tidak mau terganggu oleh adanya herba-herba kecil ini karena dia sedang memudidayakan sesuatu tapi secara ekosistem sebenarnya mereka mempunyai fungsi dan itu sebenarnya cantik sekali kalau anda perhatikan herba-herba kecil itu sedemikian cantik unik dan menarik sekali nah itu kalau kita bisa munculkan di selembar ini tadi itu kertas tadi itu dalam bentuk portfolio tapi untuk tujuan tadi itu pajangan untuk tujuan desain dan juga pembelajaran secara langsung disitu ada jenisnya dan sebagainya oh ini jenis namanya misalnya ekor tipus ya misalnya cuman obat ekor tipus dan sebagainya oh ini yang namanya krokot oh ini yang namanya apa lagi dan sebagainya jadi itu bisa pembelajaran sangat bagus demikian juga dengan dekorasi interior lukisan timbul nah ini banyak sekali dilakukan sekarang termasuk juga misalnya bunga kering bunga kering itu untuk aroma terapik jadi misalnya kita gunakan zatnya tadi itu dan kita kita berikan di bunga kering yang tadi itu demikian juga motif-motif yang berlandaskan kepada tadi itu karakteristik dari morfologi atau tekstur atau bentuk dari aneka ragaman tumbuhan tadi itu jadi coba anda perhatikan sekarang sekarang sedang ramai motif atau lukisan atau desain yang terkait dengan monstera farigata entah itu di lukisan entah itu di baju di batik dan sebagainya sekarang sedang mendunia monstera farigata dan ini memberikan masukan yang bagi para pelakun saya rasa itu ya silahkan lanjut nah ini contoh adalah ini di kantor saya mengenai simpliciarium jadi untuk bisa memperkenalkan simplicia tadi itu kita memoleksi simplicia-simpulsia tadi itu untuk pembelajaran jadi diperlihatkan sini macam-macamnya dan disitu juga ada kotak-kotak tadi itu untuk penyimpinan simplicianya oke lanjut nah ini adalah bentuk-bentuk cara pengawetannya jadi kalau misalnya kita ingin menghadirkan tadi buahnya dan sebagainya tadi itu maka kita masukkan dalam botol-botol yang kemudian kita tutup tapat dan dia sebaiknya udaranya beraset tadi itu supaya kondisinya dingin dan bersih disini juga ditampilkan beberapa produk yang ada di pasaran dan juga produk-produk yang dibuat oleh mahasiswa jadi mahasiswa belajar bagaimana mengolah mengelola simplicia mengolahnya dan membuat formulasinya menjadi produk jamur jamur ini yang dilakukan di lab kita lanjut nah ini adalah herbarium yang kita miliki jadi kita dominan disini yang terkait dengan jenis tumbuhan obat tumbuhan langka tumbuhan liar tumbuhan bermanfaat lainnya jadi kita masukkan ke dalam lemari-lemari ada yang jadi herbarium tadi itu kita tata berdasarkan nama daerahnya atau susunan adjetnya atau berdasarkan lokasi survei lokasi survei kita lihat disitu bahwa sasaknya tadi itu dari kayu ada yang model skrup dan ada juga yang model sasak lampu nah itu lemari-lemarinya yang sebelumnya dari kayu kita sudah ganti dengan lemari besi supaya tidak dimakan rayap karena bahaya rayap tadi itu selain dia makan kayu lemarinya juga nanti bisa menghabiskan syukur-syukur herbariumnya oke lanjut nah kita lihat disini bagaimana contoh herbariumnya jadi tadi itu daun dengan tipe percabangannya atau bentuk tadi itu kalau untuk yang paku-pakuan tadi itu terlihat bagaimana pertumbuhannya daunnya dan sampai kepada akarnya nah disini kita lihat disini adalah label keterangannya lampunya tadi itu itu terdiri dari beberapa hal yang perlu dicatat termasuk misalnya yang orang mengkoleksinya siapa dimana tanggal berapa dan sebagainya nah biasanya ini untuk kaitannya dengan di awal tadi misalnya spesimen ya terus juga genusnya familinya belum diketahui kalau misalnya kita belum tadi itu kita belum cari ya jadi misalnya hanya misalnya kita hanya tahu nama cengkehnya saja misalnya gitu jadi yang di atas tadi itu dilakukan identifikasi atau determinasi secara mandiri kita yang melakukan dengan tadi itu melihat sampel-sampel yang ada kembali yang ada atau literatur-literatur ada yang ada atau buku-buku mengenai determinasi atau buku-buku mengenai flora yang ada nah itu cara untuk ininya kemudian kita masukkan di sana jadi selain itu data yang diperlukan tadi itu di pulau mana terus kawasannya habitatnya dan kemudian di bawah itu catatan jadi sebenarnya catatan disini terkait dengan misalnya etnobiologinya dia bisa berkasiat apa apakah punya peran penting atau beracun apa tidak atau kondisinya gimana itu catatan yang di bawah oke itu selanjutnya nah ini bahwa awetan tadi itu nah di di youtube itu ada yang mengatakan bahwa herbarium itu digunakan istilahnya untuk seluruh awetan spesimen termasuk satwa jadi sebenarnya kurang tepat karena herbarium tadi itu untuk tumbuhan saja jadi untuk satwa sebenarnya tadi juga berbeda lagi ini tapi yang saya masukkan di sini bahwa kemampuan kita mengawetkan dan menjaga supaya bahan organik itu tetap kering dan baik itu bisa kita manfaatkan untuk membuat produk-produk yang bernilai jadi kayak ini yang cantik sekali nah ini yang pupu-pupu ini buatan mahasiswa mahasiswa IPB himakopa IPB itu cantik sekali itu demikian juga yang kanan ini adalah kerang-kerangan dan sebagainya oke lanjut nah ini adalah spesimen jadi kalau Anda lihat itu yang diatasnya itu adalah knop dari rafflesia ini jenis tumbuhan yang sangat langka jadi rafflesia ini adalah masuk kategori holoparasit jadi dia parasit full dia hanya tumbuh di inangnya tidak bisa berfotosintesis satu-satunya organ yang muncul itu hanya bunganya nah itu knopnya tadi dia belum mekar yang diatas nah yang bawahnya itu adalah inangnya inangnya ini adalah berupa liana liana yang besar sekali dan rafflesia tadi itu hidup di dalamnya jadi sebenarnya tentu vegetatif dari rafflesia ini rafflesia patma tadi itu ada di dalam inangnya jadi berupa miselium jadi dia sebenarnya seperti jamur rupa miselium di dalam di dalam inangnya tadi itu begitu sudah dewasa dia akan muncul ke permukaan membentuk knop dan akhirnya berbunga jadi proses pembungaannya tadi itu makan waktunya cukup lama mulai dari knop tadi itu sampai dia mekar itu sembilan bulan jadi sangat lama sekali dan sangat jarang oleh sebab itulah perlu di diperhatikan karena dia sudah sangat langka oke selanjutnya nah ini contoh dari awetan untuk satwa ini berasal dari lab satwa liar ini juga di fakultas lutanan IPB jadi dengan mengawetkan yang baik dan mengerikan yang benar kita bisa mengawetkan mungkin nanti anak cucu kita akan tidak akan pernah lihat ini harimau sumatera atau harimau jawa misalnya atau macan tutul atau yang sekarang ini yang juga sudah melilangkan manisnya panika ini juga jarang dilihat demikian juga ini untuk spesimen basah ini untuk kelelawan oke lanjut nah ini adalah sumber foto sebagian kita ambil dari internet baik terima kasih itu saja belakang Mbak Nita oh iya terima kasih Pak kita masih ada video ya tadi yang pertama belum sempat kita putar kita putar dulu ya yang video satu bisa minta tolong Kak Nada di-share videonya nah sambil menunggu video jadi sebetulnya latar belakang kenapa dibuat kelas ini itu awalnya sebetulnya kami itu punya grup meramban awalnya jadi teman-teman itu rajin sekali meramban gitu dan sering kali bertanya ini tuh tanamannya apa sih gitu ini krokot tapi di teman-teman dari daerah lain bukan itu bukan krokot namanya jadi kayak ini sebenarnya namanya apa lalu kita berinisiatif oh kayaknya kita tuh perlu suatu metode untuk sama-sama nih mengenali tumbuhan yang kita ramban dengan benar dengan benar gitu makanya kemarin tuh kayaknya nih dengan cara herbarium kita bisa menyemakan persepsi punya cara yang sama standar yang sama gitu Pak jadi seneng banget nih hari ini Pak Edy berbagi di kelas ini banyak sekali insight-insight baru yang kami terima terima kasih banyak Pak ya Bu Anita jadi nanti silahkan saya juga banyak buku-buku tadi tuh untuk pengenalan jenis kalau memang misalnya diperlukan nanti bisa terkaitan dengan herba-herba tadi tuh ada satu jenis memang buku yang bagus sekali itu bisa di dan itu memang setidaknya kalau bisa di koleksi itu akan sangat membatu sekali untuk identifikan oh gitu ya Pak dan memang kalau bisa dari sekarang juga dilengkapi tuh herbarium-herbariumnya tadi tuh buat yang cantik yang bagus gitu ya betul Pak terus kita juga ada grup ini Pak membuat sabun dari minyak jelanta dan minyak baru nah ternyata melalui herbarium itu kita bisa menggunakan mengeringkan itu sebagai seni artistiknya di sabun-sabun itu nanti Pak jadi keren banget ini sebelumnya tidak terpikirkan malah kayaknya beli-beli aja ternyata melalui herbarium ini di samping kita juga mengkoleksi ternyata kita bisa menggali manfaatnya dari segi artistik ini iya makanya tadi kayak tadi yang saya sampaikan ya Mbak Anita kita buat tadi itu herbarium dengan ini yang lengkap tadi itu dengan deskripsi lengkap tapi untuk kapasitas artistik dan bisa dijual gitu yang cantik betul-betul jadi bisa dekorasi gitu oh ini jenis ini itu cantik sekali dan itu bisa menghasilkan uang dan itu kan untuk bisa pembelajaran yang cukup luas gitu ke masyarakat betul-betul sekali Pak Edi ternyata dari ilmu herbarium ini bisa awalnya juga saya taunya cuman ayo dah herbarium itu untuk mengeringkan aja tok gitu ternyata setelah belajar di luar negeri itu ada herbarium dengan beberapa jenis tanaman gitu ya yang satu grup bisa satu genus terus ada nama-namanya itu harganya sudah ratusan ribu padahal tanaman yang kecil-kecil itu cantik-cantik iya betul Pak ini di sebelah rumah juga ternyata itu lahan kosong tapi kalau diteliti lebih lanjut yang tanda kutip namanya gulma ternyata mempunyai bunga yang cantik-cantik dan ternyata itu juga punya manfaat yang banyak gitu ternyata bisa dimakan bisa jadi hiasan baik kita lanjut dulu nih kita lanjutkan menonton video silahkan Kak tidak ada suaranya ya sebentar Bapak Nita kalau memang susah nanti biar ini videonya dibagikan aja ke peserta nanti kita optimalkan ditanya-jawab aja oh iya baik-baik langsung tanya-jawab aja ya kayaknya videonya agak sulit ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Edy teman-teman bisa bertanya langsung di kolom chat atau juga bertanya di grup WA ya nanti akan saya berbecahkan pertanyaannya langsung ke Pak Edy lalu Pak Edy akan menjawabnya ini pertanyaan pertama dari Mbak Hanum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pak Edy saya ingin bertanya jika ingin mengawetkan spesimen hidup dengan konservasi in vitro sebaiknya menggunakan zat penghambat seperti ritardan atau cukup dengan menurunkan konsentrasi media saja bagus ya jadi untuk tadi itu konservasi in vitro kayaknya Mbak Hanum juga ikut kemarin ikut di webinar sebelumnya ya jadi kita bisa menggunakan zat penghambat tapi dalam konsentrasi yang sangat rendah jadi konsentrasi yang sangat rendah tadi itu tidak membuat dia langsung stagnan tidak stagnan dalam pengertian tidak membelah selnya tapi kita hanya membuat si sel tadi itu membelahnya lambat gitu ya makanya itu diperlukan suatu uji coba-uji coba konsentrasi berapa yang bisa digunakan itu kisaran 0,1 sampai 0,5 miligram per liter pakrobutrazo ya nah yang lain ya bukan berarti dikurangi jadi kita tidak bukan berarti tidak menyediakan makanan tapi kita hambat dia proses makannya tadi itu supaya misalnya makannya dikit aja nah supaya bisa makan dikit tadi itu bisa dilakukan dengan cara melakukannya dalam kondisi suhu dingin kemudian sinar rendah nah itu menyebabkan metabolismenya menjadi rendah sehingga itu akan mengurangi konsumsi makanan dari media yang ada tadi jadi bukan tidak memberikan makanan tapi kita buat supaya dia makannya sedikit kita buat supaya dia tidur sehingga dia bisa disimpan dalam waktu yang cukup panjang itu Bu Anita Mood Mood oh ya ya sudah cukup menjawab ya Mbak Hanum lanjut ke pertanyaan selanjutnya bagaimana cara membuat bunga kering seperti mawar kering yang tetap berwarna merah seperti soto di pot terima kasih katanya ya saya melakukan ini sudah lama dulu ya dan memang sangat sangat kalau ini bisa kita lakukan sangat menarik sekali tapi prinsipnya sebenarnya kalau kita menggabungkan dua kombinasi jadi ini kita ambil dari pengetahuan biologi molekuler kan gitu ya jadi kalau misalnya kita awetkan dalam pengertian kering maka tentu saja morfologinya karena sel-selnya terhabis airnya keluar padahal air itu adalah kandungannya bisa sampai 80-90% di dalam manusia tubuh makhluk hidup maka dia akan rusak bentuknya makanya kalau misalnya kita bisa tadi itu proses pengeringan sambil kita isi dengan suatu zat yang dia membuat si tanaman itu stabil nah itu bisa dicari nanti ininya apa kemudian yang terpenting untuk mengawetkannya sekarang tadi itu adalah kita bisa menggunakan silikagel jadi silikagelnya kita sediakan cukup banyak ya misalnya di wadah yang cukup besar kemudian si mawannya tadi itu kita masukkan kita masukkan di sana kemudian kita tumpuk lagi dengan silikagel tadi itu sehingga dia akan terserap kandungannya cuma kembali tadi itu yang sudah saya coba tetap saja dia berkeriput karena tadi itu kandungan airnya keluar tapi minimal sudah tidak seperti tadi itu tidak herbarium bentuknya masih kelihatan cuma tidak sempurna seperti yang pada saat dia segar jadi sebenarnya harus digabungkan tadi itu kita masukkan dia suatu zat yang bersifat mengawetkan dari dalam selnya dan jadi cairan airnya tadi keluarkan ganti zat itu dan dia terawetkan seperti itu nah proses pengeringan tadi itu harus berlaku atau terjadi dengan cepat kenapa karena kalau misalnya dia terjadinya lambat maka proses degradasi atau pengurayan bahan organik tadi itu akan terjadi nah ini terkait juga dengan tadi itu perubahan warna dan sebagainya tapi kalau terjadinya cepat maka bahan-bahan organik tadi itu tidak sempat bereaksi tidak sempat terdegradasi nah itu yang bisa melakukan itu itu sebenarnya adalah nitrogen cair nah itu sebenarnya bisa kita coba itu cuma saya nggak tahu itu apakah dimana kita bisa bisa sebenarnya mendapatkan nitrogen cair cuma tadi itu kita perlu wadah khusus dan sebagainya tadi itu berkhusus kita pelakuannya juga harus khusus agak repot atau misalnya kita bisa coba dengan es kering dan sebagainya intinya adalah untuk menyerap kandungan airnya menghilangkan dalam waktu yang cepat dan itu yang saya coba juga dengan menggunakan AC tadi itu sebenarnya bisa jadi gabungan antara AC kemudian tadi silik kagel dan kalau perlu dengan kipas jadi untuk mempercepat pengeluapan nah gabungan dari ketiganya tadi itu bisa bisa menyebabkan si itu tadi tepat kering nah saya juga sedang memikirkan tadi itu asupan untuk pengganti dari air tadi itu ke dalam misalnya itu sebenarnya ada itu di dalam cuma saya belum cek lagi belum sempat ke arah sana itu Bu Anita terima kasih baik pertanyaan selanjutnya bisakah herbarium masih bisa menunjukkan adanya perbedaan warna misalnya adanya nekrosis pada daun karena salah satu tugas kami adalah mengawetkan bagian tanaman yang menunjukkan adanya gejala penyakit jika bisa bagaimana caranya terima kasih kayaknya enggak bisa ya karena dalam proses pembuatan herbarium ini tadi itu untuk herbarium yang sekarang untuk herbarium yang sekarang tadi itu kan dia memang karena dikeringkan sebuah tadi itu rusak nah kecuali seperti yang saya katakan tadi itu kalau misalnya di dalam proses pengeringan yang tadi itu kita mampu mengeringkan dalam waktu yang cepat sehingga tidak merusak bahan organiknya maka itu masih ada kemungkinan untuk bisa kita lihat tadi perbedaan antara yang nekrosis dengan yang tidak tadi itu atau ya minimal harus misalnya dengan mikroskop dan sebagainya tapi kalau secara visual ya dijaga supaya tadi itu proses apa degradasi dari bahan-bahan organik itu tidak sampai terlalu tinggi jadi kayak seperti sekarang dengan tadi itu dengan alat-alat tadi itu misalnya dengan vakum dengan pengeringan udara yang cepat dengan suhu AC dan sebagainya sudah bisa dilakukan misalnya kayak misalnya mohon maaf ya indoput gitu ya yang sayur-sayurannya itu kan masih berwarna hijau waternya masih warna sesuai dengan aslinya dan sebagainya itu harusnya juga bisa diaplikasikan di dalam pembuatan herbarium cuma alatnya sangat mahal kali itu baik ada lagi nih Pak bagaimana herbarium menjadi salah satu sumber penelitian biologi farmasi dalam aspek penelitian terkhusus bagi mahasiswa semester akhir ya jadi kembali seperti tadi itu yang yang saya sampaikan tadi itu untuk kaitan dengan farmasi kan tergantung tujuannya tadi itu kalau memang itu terkait dengan kandungan misalnya bahan organiknya atau bahan obatnya atau bahan tertentu maka pengawetannya tadi itu sebaiknya tidak menyebabkan rusaknya kandungan bahan organik tadi itu jadi tetap bahwa prosesnya tadi itu pengeringannya itu harus cepat dan kalau bisa jangan diawetkan karena kalau nanti diawetkan ada proses reaksi antara pengawet dengan kandungan bahan organiknya jadi kita cukup keringkan dalam waktu yang cepat tadi itu nah ini statusnya sebenarnya sama dengan yang simplicia tadi itu kita mempertahankan kandungannya untuk keperluan obat dan kalau disini kaitan dengan farmasi tadi itu bahan organiknya untuk dianalisa untuk keperluan misalnya farmasi tadi itu jadi bagaimana kita bisa mengeringkan kemudian kandungan organiknya atau bahan-bahan yang ada di dalam tadi itu bisa terjaga dengan baik begitu oke lanjut ya Pak masih ada pertanyaan nih Pak Edy jika ingin mengawetkan spesimen berupa benih untuk disimpan dalam seed bank agar dapat ditanam di kemudian hari tanpa menurunkan viabilitas dan vigor bagaimana ya Pak iya nah ini ini menarik sekali jadi sebenarnya hampir sama tadi itu dengan yang konservasi in vitro jadi dalam hal ini tadi itu kita mengawetkan benih untuk keperluan penimpanan jangka panjang kita harus tahu dulu ragam atau macam dari benih tadi jadi benih benih itu adalah biji yang mau kita tanam kalau biji kan macamnya banyak nah benih yang mau kita tanam tadi itu masuk dalam kategori yang mana ada dua kelompok besar dari benih tadi itu yang pertama adalah rekal sitran yang kedua adalah benih ortodok jadi benih ortodok itu adalah benih yang dia bisa disimpan dalam jangkaui waktu yang lama karena dia memang dorman jadi dia dalam kondisi kandungan air yang rendah tadi itu dia tidur dorman dan sebelum ini cangkangnya itu terbuka dia masih tidur saja nah itu bisa lebih tahunan itu akan lebih mudah di dalam kita mengawetkannya nah yang agak sulit adalah kalau misalnya biji atau benihnya tadi itu adalah yang masuk dalam kategori rekal sitran jadi kalau tanaman yang rekal sitran tadi itu berarti sebenarnya dia berada dalam kondisi yang hidup kondisi yang tidak bisa dia tidak dorman jadi dia menghabiskan bahan makanannya tadi itu jadi sebenarnya prosesnya sama dengan yang di kutu jaringan tadi itu kita buat supaya dia dalam kondisi yang tidur yang nyaman tapi tidak menghabiskan makanan jadi dia dalam kondisi bangun tapi kembali bahwa tadi itu ada batasnya kenapa? karena endosperm tadi itu terbatas dari setiap biji tadi itu kalau di dalam kutu jaringan kita setting tadi itu di medianya jadi dia bisa tumbuh lama karena makanannya tadi itu kita sediakan dalam jumlah besar tapi kalau pada benih tadi itu dia sangat terbatas jadi penyimpanan tadi itu terkait dengan benih tadi itu yang harus kita jaga adalah kondisi supaya dia bebas dari hama penyakit itu yang pertama kemudian kita membuat supaya dia dalam kondisi yang nyaman tidur sehingga mengkonsumsinya tidak terlalu lama nah benih rekalsiteran tadi itu sebenarnya dia bisa berinteraksi jadi kalau berdasarkan ilmiahnya sebenarnya kalau bugar saya tadi ini saya nggak tahu ya untuk yang ahli benih karena saya lebih kemudian ke kutu jaringannya untuk yang benih tadi itu jangan hanya sekedar disimpan sebenarnya karena kalau rekalsiteran tadi itu dia masih bisa menyerang nah kita bisa memberikan suatu asupan bahan-bahan untuk men-support supaya dia bisa tetap bertahan nah saya nggak tahu apakah itu sudah dilakukan belum oleh para praktisi berli tadi itu kalau di kutu jaringan memang itu diberikan sehingga dia bisa tahan lama karena ketersediaan dari komponen komponen untuk hidupnya kita berikan dengan baik terkakar dengan baik itu oke masih ada Pak Edy pertanyaannya ya salah satu langkah dalam mengoleksi tanaman segar tadi adalah menggunakan kertas koran karena sekarang kertas koran semakin sulit ditemukan apakah ada substitusi lain dari kertas koran ini Pak Edy iya pertanyaannya bagus ya kembali kayak tadi saya sampaikan jadi kita berusaha masuk ke prinsip indisari lainnya jadi bahwa pemberian kertas koran dan sasak itu tujuannya adalah untuk membantu mengerikan mengepres supaya dia bertanya bagus tadi sasaknya dan tidak menyebabkan busuk kenapa koran karena koran tadi itu poros bisa menyerap air berarti sebenarnya tidak harus koran apapun zatnya asal dia bisa menyerap air maka bisa kita gunakan untuk melapisi tadi itu jadi untuk menyerap airnya tadi bisa menggunakan koran dan bahkan sebenarnya tidak hanya itu kalau mau lebih bagusnya ini mohon maaf mungkin kita bisa menggunakan kanebo misalnya tapi kan mahal kanebo kita kasih sasak mungkin akan lebih bagus karena dia kemampuan serap airnya jauh lebih tinggi dan itu tidak akan menyebabkan busukan jadi prinsipnya tadi itu bahan-bahan apa saja yang dia bisa menyerap air tadi itu bisa kita gunakan sebagai pengganti dari koran tadi jadi koran itu sebenarnya murahnya gampangnya kan sebutan tadi itu seperti itu tapi kalau mau bagusnya ya tadi itu kita menggunakan kertas saring atau misalnya apalagi yang dia mempunyai dari sakti belakang oke masih ada lagi gak nih teman-teman yang mau bertanya masih ada waktu masih ada Pak Edy disini jadi teman-teman bisa bertanya apa saja terkait dengan materi kita hari ini oh iya Pak Edy mengenai Esaflora itu bisa dikunjungi atau tidak ya Pak seandainya Nanti kalau PSBB ini sudah selesai apakah kita bisa berkunjung atau belajar di sana Insya Allah silahkan semua peserta yang ada di sini atau juga dari Panitia Esaflora adalah perpanjangan tangan dari IBB dan ini merupakan bentuk pengabdian saya sebagai seorang dosen dan juga berharap bahwa apa yang saya dapat dari IBB bisa diaplikasikan secara real di kapangan jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan IBB itu yang menjulang tinggi tapi belum banyak teraplikasikan dengan baik nah apa yang saya sampaikan di beberapa pertemuan dan sebagainya diharapkan mampu bisa meningkatkan kualitas potensi produktivitas di masyarakat itu jadi kita sangat terbuka sekali kepada bapak ibu saudara adik mbak semuanya kita senang kalau bisa ditujui dan selama ini juga sudah ya hampir seluruh Indonesia mbak jadi kita mengadakan pelatihan itu sudah ribuan orang dari seluruh Indonesia kalau itu kalau pelatihan kan profesional itu bayarnya mahal tapi kalau untuk adik-adik bisa tembak yang datang atau dari dinas dan sebagainya untuk pelatihan itu penelitian di sini ya prinsipnya gratis semuanya tapi karena S-Aplorannya belum besar kita tidak bisa membiayai semuanya minima mereka membiayai kegiatannya mereka sendiri kalau untuk ilmunya dan sebagainya gratis terima kasih Pak Edy semoga suatu saat nanti setelah ini COVID selesai kita bisa belajar langsung di S-Aplora silahkan ini masih ada pertanyaan lagi satu lagi Pak Edy untuk pengurusan surat karantina dalam membawa spesimen bagaimana caranya terutama bila kita belum tahu nama tubuhannya terima kasih iya kayak misalnya itu langsung aja kita bawa spesimennya tadi itu ke bagian karantina dan biasanya di ini juga ada di bandara juga ada dan bagusnya memang sebelumnya jadi misalnya 6 jam sebelumnya nanti kalau perlu dianalisa dan sebagainya sehingga kita tidak akan ketinggalan pesawat dan biasanya hanya di cek saja oleh mereka ada ini berbahaya atau tidak sebagainya jadi kita tidak perlu harus mengetahui ininya jadi mereka akan melihat ini mengandu atau membawa penyakit berbahaya atau tidak ada sebagainya itu itu oke untuk jenis-jenis harbarium seperti apa ya ada istilah jenis harbarium bersifat kompleks mungkin bisa dijelaskan kayaknya kalau ini tadi kita sudah menjelaskan banyak di depan ya sepertinya nanti bisa dibaca-baca lagi slide-nya nanti akan kami bagikan juga lalu masih ada sebentar Pak Edy beberapa ketentuan penyimpanan harbarium adalah ditempatkan di ruangan dengan kelembaban kurang dari 10% dan shot kurang dari 20% realistisnya jika akan membuat harbarium di rumah suhunya akan jadi suhu rumah kira-kira ketahanannya akan berkurang seberapa jauh apakah ada tips membeli harbarium di rumah ya pertanyaannya bagus sekali ya memang betul tadi jadi yang harus kita pegang itu adalah prinsipnya tadi sama kita membuat kultur jaringan skala rumah tangga di Esaflora itu juga demikian jadi kalau nanti Anda semua bisa sempat hadir di Esaflora lihat bahwa sebenarnya lab kultur jaringan di Esaflora itu bukan seperti di kampus-kampus itu ya benar-benar rumah tangga yang ngeblok semua pintu dan sebagainya tapi tidak kontaminan nah demikian juga dengan ini tadi itu yang harus dijaga bahwa herbariumnya tadi itu harus kering dengan kandungan air di bawah 5% dan dia harus tetap kering dengan kandungan seperti itu seterusnya supaya tidak nanti diganggu oleh mikrobat caranya gimana ya tinggal kita buat aja tadi kantong atau wadah yang kedap yang tidak bisa menyebabkan udara masuk itu sudah lebih dari cukup apakah kita seal atau kita apa aja supaya yang rapat gitu ya masukin topperware dan segaranya gitu ya yang penting dan kita akum bagusnya supaya tidak ada udara yang menyebabkan metabolisme bisa berlangsung jadi kita bisa modifikasilah prinsipnya tadi itu supaya bisa dilaksanakan dalam kondisi skala rumah tangga jadi kalau kita mau buat bingkai juga itu bagusnya tadi itu sebelum dikedapkan tadi itu kita sebelum kita tutup rapat kita kedapkan lagi kita wakum dan itu nanti herbarinnya akan bisa bertahan lama gitu masih ada nih Pak untuk pengawetan dengan silika gel apakah perlu wadah yang digunakan apakah wadah yang digunakan perlu wadah kedap udara iya betul jadi kan kita berusaha untuk mengeringkan spesimennya dan kita tidak ingin bahwa yang terserap oleh silika gel tadi itu di udara sekitarnya jadi kita menggunakan seperti model wadah box besar yang kedap kemudian kita tadi penuhi tadi itu memang perlu banyak tadi itu ya kalau untuk jenis yang tadi itu supaya dia misalnya bunga tadi itu kita masukkan tadi itu sehingga dalam kondisi aslinya itu kita tutupi semua kemudian selama berapa hari kita buka lagi kita ganti lagi silika gelnya lagi yang baru kita masukin lagi sampai dia kering sementara yang sudah basah kita jemur lagi nah itu harus dalam kondisi yang kedap udara supaya yang terserap tadi itu adalah kandungan air di spesimen yang mau kita keringkan bukan dari udara sekitar jadi wajib kedap tadi itu kemudian oke oke masih adakah sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaannya terima kasih banyak untuk waktunya Pak Edi untuk teman-teman nanti kalau sudah mempraktekkan apa yang ilmu dari Pak Edi ini bisa kalian tag share di Instagram atau di Facebook dengan tag Esa Flora dan juga Sustainable Indonesia supaya kita lebih banyak berbagi ke teman-teman yang lain yang belum tahu jadi yang pintar bukan cuma kita aja gitu ya jadi silahkan tag Sustainable Indonesia dan Esa Flora kalau misalnya tertarik ingin belajar kultur jaringan bisa cek juga di Esa Flora itu ada pelatihannya ya Pak ya terus banyak sumber pembelajaran di sana bisa cek juga di Esa Flora ya dari kami Sustainable Indonesia mengaturkan terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Aziza juga makasih nih sebagai penyambung saya dengan Pak Edi sudah mau direpotkan mungkin terima kasih Pak sekian acara ini kami tutup semoga bermanfaat pastinya sangat bermanfaat jangan lupa kita sebarkan ilmu pengetahuan yang baik ini terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb